Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sekarang prepare mau main Yang ini Vision lock 25 Pake baterai yang 4S Merak tattoo 95C 4S 850M Baterai sudah dipasang Pake blade nya yang 3 Terus gagal Pasang Remote nya Nyalakan Welcome to OpenTX Throttle warning Engine off Flight mode angle Pake modul LRS ini Modul LRS Kukulnya Cotsap scot Kita nyalakan Terus Kita Colokkan baterai nya Jangan sampai terbalik Merah sama Hitam Ya sudah nyala Google nya cari setting nya di A7 Kelihatan Sudah jelas Oke Kita akan terbang Kita record Tekan ini Nah dia sudah mulai record Oke Kita main nya Disini Disini aja Sampai jumpa Ayo Terus 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 Termasih Terus 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 baik teman-teman ini saya sudah terbang di dekat rumah ini ya sekitar rumah pagi hari baterai di 4 koma berapa tadi ya 4 10 4 12 lah voltasenya ini langsung saya mainkan ini VTX nya pakai penyanyarasteng ini yang 800 miliwatt saya pakai channel A7 ya ini pagi-pagi sekali saya rekodnya ini pakai fpv camnya Nano 2 saya ndak ada rekod HD nya sebenarnya saya punya tambro itu yang 4k itu cuma lagi kondisi rusak ini saya bawa ke bengkel ya ya bengkel kamera ya tapi belum jadi masih ngantri jadi scene lock 25 ini kalau buat cinematic emang cocok banget ya ya itu kan pusar apa blitnya itu menghadap ke bawah ya sayangnya itu jadi berisik sekali ini ini saya pakai blit yang tiga tiga blit ini ya sangat berisik ya ini kalau terhalang bangunan atau rumah agak jauh ini krepok-krepok ini karena ya emang analog ya teman-teman ya teman-teman terus untuk hasilnya rekodnya ini dari Google Vatsak Scott Vatsak Scott ini ya lumayan bagus ya hasil rekodannya hasil pertamanya lumayan bagus nah ini saya sedang bermain di rumah ya pagi-pagi ini 4 menit 40 di 3,7 volt ini saya terus bermain putar-putar sekitar rumah pekarangan sampai akhirnya saya coba ke agak jauh itu nanti ke atas genteng sana nah nanti ini agak jauh ini 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 kayak terhalang sedikit-sedikit itu dari antena Google ya agak terganggu ya cuma kan belum enggak begitu parah ini saya pakai remontenya t-pro yang GP4-in-1 tapi pakai modul LLS yang 500mW disini bagus ya ini penerimaan sinyalnya ini saya mau mencoba ke belakang ini saya coba ke belakang nah ternyata VTX nya wah Googlenya nggak kelihatan saya putar balik aja daripada nanti keras nah disini masih bagus ini berarti ini ketelah halang satu rumah dan pepohonan itu ya sangat mempengaruhi ya kayaknya pepohonan lebih parah ini nah disini kayaknya udah selesai nih oke terima kasih ya teman-teman sudah teman-teman mudah-mudahan bisa bermanfaat videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati